Intro Pemirsa masih ingatkah kasus penelentaran pasien di RSUD SOE yang mengakibatkan ibu dan bayi meninggal dunia? Pada bulan Januari lalu, kini polisi menetapkan dua orang bidan tersebut sebagai tersangka dan berikut liputannya. Dua bidan masing-masing LED dan MID yang bertugas di rumah sakit umum daerah Timur Tengah Selatan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada keduanya dilakukan setelah polisi melakukan perserangkaian penyidikan soal kasus penelentaran pasien yang mengakibatkan ibu dan bayi meninggal dunia di RSUD Januari 2018 lalu. Menurut polisi, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 190 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kelalaian tugas sebagai petugas kesehatan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman dua tahun penjara. Dua orang yaitu LED dan MID. 90 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman dokumen? Ancaman dokumennya dua tahun. Diberitakan sebelumnya jika korban Paulina Herlin Cetakaep warga desa Binaus, Molo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan kondisi partus tidak segera ditolong oleh petugas medis, namun disuruh bolak-balik mengurus administrasi rujukan hingga korban mengalami pendarahan. Nyawa Herlin Cetakaep warga desa Binaus akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya. Dalam waktu dekat, dua tersangka akan segera menjalani persidangan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari Timur Tengah Selatan, Seth Besi, Tim Anyus, melaporkan.